hai hai everyone enjoy watching the video Oke tes tes Halo semuanya Oke kali ini kita akan bikin konten yang sudah lama kita nggak bikin yaitu konten tirilis hero yang ada di doomsday survivor buat player baru atau player yang mungkin membutuhkan tirilis konten ini mungkin akan berguna buat kalian lagi-lagi konten ini khusus versinya bangbir ya mungkin untuk konten creator lain atau player lain itu punya versinya masing-masing nah kali ini aku akan bikin untuk versi aku sendiri dia dan semoga ini masih relevan dengan kalian semuanya gitu Oke kita akan mulai aku pakai webnya yang sudah disiapkan sama developernya doomsday survivor ya ini semua mahirnya sudah ada sampai maishirano yang terbaru sudah ada kita akan bikin al S ABCD sampai em mungkin ya biarkan agak banyak dikit gitu supaya pembagiannya lebih detail sedikit at Robilo kita tambahkan e itu untuk yang paling bawah ya oke aku jelasin dulu untuk tirnya ini untuk fight ya atau untuk bertarung melawan player bukan untuk melawan zombie atau bukan untuk macul ya jadi tirnya ini general untuk garrison untuk rally untuk open field battle mana yang paling bagus gitu aja ya biarkan gampang dibandingin aku bagi-bagi mana yang untuk rally mana yang untuk garrison mana yang untuk open field battle lebih mudanya aku jadikan satu aja untuk tirilis di bulan April 2024 tir S itu yang paling apa ya bukan paling langka paling apa ya paling berguna banget gitu kalau kalian punya ini dan paling meta gitu ya kalau A itu ya dibawahnya grade S bagus cuma mungkin nggak meta atau mungkin eh sudah ada yang lebih bagus kalau B dibawahnya C juga dibawahnya dan D dibawahnya C nah itu yang paling nggak guna banget jadi minimal kalian pakai itu yang kalau buat war pakai yang B atau C itu udah paling minimal ya jangan pakai yang D atau yang E Oke kita akan langsung pakai aja tir maker yang dibuatin oleh doomsdale survivor ini aku akan sambil coba review yang skill skill hero nya lewat ini ya game juga sekilas nanti kromesannya aku lupa Oke kita mulai dulu dari awal yang pertama nakano bukan nakano siapa apa namanya eh aku lupa namanya ya Hero Elite ini romacul kalau nggak salah tuh nah ini Akemi ya Akemi itu hero zombie bukan hero machul sorry jadi aku tempatkan dia di D jadi nggak terlalu worth it banget buat kalian pakai ya emaknya bukan di D ya malah malah kayaknya di di D atau di E kayaknya ya Hai emas masih 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 bisa pakai sih buat war ya tapi mungkin di tier D untuk awal-awal game banget kepakainya gitu selanjutnya ada ini Sven Sven masih masuk meta ya tapi bukan sebagai hero utama di sebagai hero asisten untuk asistennya bela dengan skill-skillnya untuk rally ya dan Open field Open field juga masih bagus kecuali untuk garisan aja ya aku punya heronya tapi belum naikin skillnya nih ya Sven scavenger bukan Sven scavenger iskan scavire Skyfer ya heronya Rider dengan skill utama CG ya dan skill support aku tempatkan tempatkan dia di rank A ya bukan S yang top tier banget tapi A untuk men-support tier S gitu hanya ada ini Hero Rider lagi Epic ya ini pria hirman Rider juga dengan keterampilan skill ya atau talent skill tapi lagi-lagi untuk Hero Epic atau Elite itu nggak terlalu bisa bertahan lama ya di war dan cuma jadi bahan poin kill doang jadi aku tempatkan dia di rang D selanjutnya ada Peter atau Peter ya Peter ini Hero Legends juga bagus banget buat di awal game tapi buat masuk mid game sampai ke light game itu kurang bagus untuk kita pakai Peter ini karena skill-skillnya nggak cocok buat digunakan di Open field battle dan nggak cocok juga untuk sebagai garisan tapi masih mendingan kalau kalian tempatkan dia di Hero Rally ya tapi hanya untuk di awal-awal game doang kalau sudah ada Tom sudah ada Thunder itu sudah nggak kepake-pake Peter ini karena nggak worth it tradingnya jadi aku tempatkan dia di mungkin di C ya diatasnya Hero Epic atau Hero Elite ini selanjutnya ada ini Hero gratisan juga ya tapi aku belum sampai level 60 ada Captain Russell untuk ngezombie buat war nggak bagus banget jadi aku tempatkan dia di eh fokusnya hanya untuk lawan zombie doang untuk PVP itu nggak guna saja video ini disponsori oleh galeritopupindonesia.com sebuah website yang salah satunya menyediakan layanan untuk membeli bundle game doomsdale survivor kalian juga bisa membeli bundle game populer lainnya diantaranya Mobile Legends, Rise of Kingdom, Genshin Impact, Call of Dragon dan tentunya doomsdale survivor cocok banget buat kalian yang sedang bingung mencari tempat beli bundle games yang murah dan tentunya aman di galeritopupindonesia.com menyediakan banyak opsi metode pembayaran baik melalui bank transfer, curies, e-wallet, virtual account dan juga tentunya minimarket seperti AvaMart, Indomart dan juga Alphamidi cara belinya gampang banget kalian tinggal klik logo game kesukaan kalian contohnya doomsdale last survivor dan masukkan semua data yang diminta pilih nominal top up dan pilih metode pembayaran yang kalian inginkan masukan nomor whatsapp serta voucher yang kamu punya jika kalian mengalami kesulitan kalian bisa kontak nomor admin disini oke guys jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com dan beli bundle yang murah hanya di galeritopupindonesia.com ada ini nah ini yang hero macul mungkin ya siapa siasya kalau nggak salah ya siasya hero macul dengan keterampilan support meskipun dia bawa crossbro tapi bukan untuk war ini tidak aku tempatkan dia di E ada jina jina ini hero buat pvp juga tapi meskipun dia elite ya hampir sama kayak hero yang ini tadi akemi jina ini tapi yang membedakan skill-skillnya aja tapi untuk talentnya itu sama ya yang bedanya cuma zombie yang ini CG gitu yang ketempatkan dia juga di D selanjutnya ada hero adiknya ini ya adiknya thunder ya hero elite yang punya healing paling tebel ya dan tapi tetap nggak worth it kalau kalian pakai di meta-meta sekarang jadi nggak punya damage dan durabilitynya nggak terlalu OP-OP banget jadi untuk sekelas hero elite aku tempatkan dia di hero elite aja di D jadi hero yang di tier D ini mayoritas hero-hero yang punya level elite ya atau ungu gitu selanjutnya ada ini juga masuk di D John Sunderland ya talent leadership apalagi udah jarang banget kepake di open field battle untuk rally juga nggak guna hero ini jarang banget buat pakai rally kecuali di awal-awal game banget dan punya talent serang yang salah satu talent yang nggak guna-guna banget gitu selanjutnya ada Park Dongwo kalau nggak salah ya ini aku tempatkan dia juga di D dia nggak kepake juga buat war untuk ngebegal mungkin masih kepake tapi kalau misalnya yang dibegal itu T5 atau T6 itu sudah nggak make sense banget buat kalian pake Park Dongwo buat ngambil-ngambil buff atau ngambil rune biar cepet jalannya itu masih kepake dikit-dikit selanjutnya ada ini hero tua nih siapa namanya aku sampai nggak apal ya misel ya misel di rank E selainnya hero macul selanjutnya ada bela hero rider yang masih on the meta ya masih meta banget dengan talent skillnya yang full damage dan single target yang nggak membutuhkan persyaratan yang banyak banget jadi hero rider itu nggak punya banyak opsi yang banyak nggak punya opsi yang banyak ya hanya bela sama satu lagi si ini Elena tapi lebih fokus untuk rally itu bagus bela ya dengan skill-skillnya yang full damage dan single target apalagi punya talent skill bagus untuk rally dan bagus juga untuk open field battle kelemahannya cuma dia nah heronya tipis makanya digomboin sama Sven ya yang ada di tier A ini dan untuk satu-satunya hero rider yang multifungsi untuk rally oke untuk open field battle oke maka aku tempatkan dia di rank S ya selanjutnya ada ini lagi hero apa ya namanya dokter ini ya dokter Ale ini hero macul juga aku tempatkan dia di E fokus untuk macul ada Nakanoma ya ini mudah didapatkan kalian bisa mendapatkannya melalui Lucky Roulette emang nggak begitu guna-guna banget ya untuk rally juga pas-pasan untuk untuk apa namanya untuk open field battle juga pas-pasan larinya juga lambat tapi masih worth it dibandingkan kalian pakai hero-hero elite gitu jadi aku tempatkan dia di C ya bersamaan dengan Peter Karelin gitu meskipun kalau disuruh milih aku lebih milih Nakanoma ya dibandingkan pakai Peter gitu selanjutnya ada hero utama ya hero-nya Doom Sejala Survivor icon-nya Doom Sejala juga mana ya nah ini Liam McFadden ya Liam McFadden aku tempatkan dia di Hero Elite juga di D selanjutnya ada ini siapa Alex ya namanya kalau nggak salah ya Alexander Sokolov ini satu hero macul juga tapi yang punya skill support jadi aku tempatkan dia di D bukan di E ya karena dia masih bisa kepake buat war tapi sebagai support meskipun nggak terlalu guna-guna banget karena butuhkan masa ya butuhkan jumlah player atau jumlah squad yang ada di lingkarannya dia buat bisa sebagai support gitu selanjutnya ada hero policy station lagi yaitu Rai Guru yang baru-baru ini mulai kembali ke meta lagi ya karena adanya hero baru Revenge ya Revenge atau Raven nah ini Revenge ya yang punya talent shield dan counter damage jadi syncron sama skillnya Rai Guru tapi untuk Rai Guru sendiri secara tunggal ya itu akan tempatkan dia mungkin di B ya bukan di A karena memang kurang guna-guna banget di open field battle juga pas-pasan di untuk sebagai garisan itu cuma oke kalau di comboin sama Revenge jadi bukan hero yang OP banget buat kalian mau invest Fragment Legend kalian ke Rai Guru mendingan sabar pakai policy station atau misalnya kalian boleh nyicil pakai Fragment tapi jangan all-in ke Rai Guru ya selanjutnya ada Tom juga Tom yang masuk ke policy station ya sekarang dan skill-skillnya masih sama aku bilang masih bagus sayangnya cuma dia tuh balance gitu ya damage-nya ada meskipun gak gede durability-nya juga ada meskipun gak gede dan cara mendapatkannya itu mudah ya sekarang melalui policy station cuma untuk sebagai yang tier S kayaknya sekarang udah gak masuk tier S lagi karena untuk garisan juga jarang dipakai untuk Rally apalagi dan untuk open field battle mungkin masih agak-agak sering digunakan tapi sebagai hero asisten jadi aku akan tempatkan dia di A ya untuk mensupport hero-hero tier S nya selanjutnya ada ini ya hero Rally juga yang bisa meningkatkan resources yang kalian curi yaitu ada Hank Janowicz dia gak cocok buat pvp yang di open field battle tapi masih cocok buat kalian pakai di rally ya atau buat nyerang bangunan lawan karena bisa mengambil meningkatkan kapasitas rally kapasitas kuat sama juga meningkatkan jumlah resources kalau gak salah yang dicuri nih peningkatan hasil jarah sumber daya jadi aku tempatkan dia sama dengan Nakano Maya mungkin atau mungkin di antara di C atau di D ya mungkin ya mungkin di di C kali ya di C ya di C kayaknya kalau Nakano Maya kayaknya mungkin masih 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 bagus ya Nakano Maya ini Nakano Maya naik ke B bukan di C ya kalau C itu kayaknya kayak terlalu kayaknya di B kalau Nakano Maya selanjutnya ada LSW salah satu hero support yang bagus banget dengan supportnya tuh di buff ya bukan support buff beda dengan tadi ada Alexander Sokolov dengan skill buff buffnya untuk support temen-temennya kalau LSW ini skillnya adalah untuk memberikan efek negatif kepada lawan ini ya reduce attack defense HP lawan sebanyak 30% jadi cocok banget sayangnya skill-skillnya tuh hanya yang kepake dikit doang ini peningkatan damage hanya kepada zombie dan ini peningkatan attack doang kalau misalnya pasukannya lebih dari 1 squad ya yaitu memimpin 2 squad atau lebih tipe pasukan dan disini juga hanya yang kepake untuk kapasitas rallynya kita nggak kepake kalau misalnya kita nggak nge-rally jadi yang dipake cuma pengurangan damage counter doang dan ini juga bukan skill baru jadi sayang banget 2 skillnya ada yang nggak kepake sebetulnya dia akan tempatkan dia mungkin di B ya bersamaan sama nakano maya selanjutnya ada hero luis hero di awal-awal game juga ya di lucky roulette salah satu hero yang wajib buat di awaken kan karena skillnya itu bisa kepake kalau misalnya kalian awaken ya dengan damage AOE yang luas jadi bisa memberikan point kill yang cepat gitu kalau misalkan di open free battle yang rame banget jadi aku akan tempatkan dia di A ya sekarang ya karena sebetulnya hero ini memiliki fokus utama untuk untuk garrison tapi karena meta-meta banget kemarin jadi sering juga dipake untuk nge-rally ya digomboin sama Julia atau digomboin sama Chun tapi untuk sekarang ini banyak banget yang nge-counter dengan pake trap ya nge-trap satu squad itu isinya satu pasukan doang untuk nge-reduce skillnya dari Lewis karena skillnya Lewis akan nge-reduce sebanyak 25 atau 15% ya aku lupa nih 15% dikali 5 pasukan kalau misalnya ada 5 pasukan di teritori AOE nya ya jadi lumayan banyak banget ke-reduce nya dan untuk meta-meta baru-baru kemarin yang di G1 itu sudah jarang banget dia pake Lewis untuk garrison 1-2 aja mungkin jadi aku akan turunkan dia di tier A ya bukan tier S lagi ini sudah pasti di E hero biasa Master Jin Master Jin ini salah satu hero VIP yang sulit banget didapatkan karena harus ada syaratnya memasuki VIP tertentu ya dan harus membeli bundlenya yang lumayan mahal tapi terus dari skillnya dia punya skill buff-buff yang meningkatkan durabilitas yang oke banget bahkan sempet masuk meta rally ya digomboin sama Julia digomboin sama Bila juga dan sesekali kadang dipake buat garrison siapun gak cocok skillnya untuk garrison ya untuk open full battle juga gak begitu cocok jadi tapi masih make sense ya untuk sekelas hero VIP ya masih oke lah sempet di buff juga hero nya jadi peningkatan skill nya apa stats nya itu meningkat gitu untuk rally jadi masih oke untuk meningkatkan kapasitas ya kapasitas rally nya beritambah skill buff-buff nya juga peningkatan defense HP itu juga meningkat jadi lebih survive rally nya kalian kalau misalnya di rally aku akan tempatkan hero ini mungkin di antara B atau A ya harusnya sih di mungkin di di A ya di A karena punya skill yang VIP ya namanya aja VIP pasti punya kelas-kelas yang bagus ya selanjutnya ada ini aku lupa namanya siapa ini satu hero yang sulit banget di awokenkan karena hanya bisa dibeli melalui itu ya ee store yang tertentu itu ya jaden ini hero yang punya talent attack hampir semua hero yang punya talent attack itu gak terlalu bagus-bagus banget gitu sama juga dengan jaden dia gak punya durabilitas dan beberapa skill nya hanya fokus untuk zombie aku akan tempatkan dia di rank C ya gak cocok buat kalian awaken kan bukan gak cocok sih kalian juga gak bisa awaken kan ya kecuali pakai fragment nya dia sendiri jadi maksudnya bukan prioritas buat kalian naikin levelnya mungkin gitu ya kalau misalnya kalian punya bintang yang terbatas dan XP book yang terbatas dan kalau misalnya kalian punya hero lain yang lebih bagus dibeli dengan jaden jangan pakai jaden selanjutnya kita masuk ke maxin wincode hero legend tapi sayangnya dia dipakai buat macho lakukan tempatkan dia di rank E ya dan selanjutnya ada adut adut ini hero open field battle juga masih meta sebetulnya sayangnya dia hanya bisa terbatas digunakan untuk open field battle untuk rally dia gak cocok untuk garson dia juga gak cocok jadi bukan hero yang 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 wow banget gitu ya yang rank nya tinggi banget jadi aku akan tempatkan dia di A sama dengan kayak Tom dan juga Louis sudah menurun bukan menurun ya bukannya sangat over power banget dulu kan adut sangat over power ya sebelum adanya Julia hero-hero yang punya damage lain dia open field battle yang damagenya di bawahnya adut gitu selanjutnya ada anaknya dari Liam ini ada di rank E juga ya karena untuk zombie gak terlalu guna juga buat pvp ada Catherine ini hero yang VIP juga ya tapi bisa lebih murah dibandingkan Master Jin aku tempatkan dia di B karena hero-nya tipis banget tapi lebih bagus dibandingkan kalian pakai hero-hero yang ada di tipe C ini jadi kalau kalian di open field battle ketemu Catherine jangan takut hajar aja pasti dia akan cepat matinya gitu sama juga dengan kembarannya ya ada dengan Cynthia bedanya Cynthia ini punya talent speed ya jadi bagus banget buat kalian pakai untuk ngebegal-begal farmingan lawan gitu tapi untuk secara efektiveness untuk rally untuk garisnya juga jelek cuma bagus buat begal doang tapi untuk asisten juga masih bagus asistennya bela masih bagus asistennya servant juga masih bagus jadi masih fleksibel kalau kalian pakai bela tapi fleksibelnya sebagai asisten kalau untuk sebagai hero di depan cuma bagus sebagai begal doang ya ternyata hero machu lagi ada di tier E dan ini ada hero ini ya siapa namanya aku lupa Martin hero yang ada di policy station juga punya skill-skill untuk healing meskipun cooldownnya lama banget ya untuk healingnya dia ini efek penyembuhan ini selama 6 detik ya jadi akan tempatkan dia juga di tier C ya sekelas hero-hero legend yang lainnya di policy station yang bagus untuk asisten dan bagus untuk ngezombie doang jadi nggak terlalu bagus kalian bisa pakai hero ini untuk war tapi sebagai asisten tapi kalau kalian punya opsi yang lain kalian lebih baik pakai opsi yang lain aja gitu selanjutnya ada hero epic salah satu hero yang paling bagus epic ya menurutku adalah hero ini mana hero nya ya ah ini Charlie punya damage AOE ya kalau 5 musuh meskipun dibentuknya kipas ya jadi biasanya cuma kena 3 atau 2 gitu nggak bisa kena 5 sekaligus tapi yang unik disini kalian nggak ada dapat reduce damage jadi full damage 4000 ya kepada target lawan dan sekelas hero epic itu sudah bagus banget apalagi penambahan 50 raget tambahannya dan skill-skill lainnya hero ini juga cocok buat kalian gunakan sebagai garrison kalau misalnya di awal-awal game buat rally mungkin kurang cocok tapi masih bisa digunakan aku tempatkan dia di rang C ya dibedakan dengan hero elite atau hero epic lainnya selanjutnya ada CUN ini hero yang punya damage paling sakit ya diantara range-range yang lainnya dibandingkan Julia juga lebih sakit CUN sayangnya CUN ini punya durabilitas yang tipis hampir sama kayak Catherine ya Catherine juga damage nya sakit hampir sama kayak Bella juga damage nya sakit sayangnya dia hmm apa namanya dia tipis nggak punya durabilitas untuk meningkatkan skill-skill yang meningkatkan durabilitasnya dia nggak punya bedanya apa dengan Bella yang sama-sama tipis Bella itu satu-satunya legend yang bisa dipakai buat rally sedangkan CUN ini sudah ada penggantinya sudah ada Julia jadi aku akan tempatkan dia di A karena sudah tergantikan metanya ya sudah jarang banget yang pakai CUN untuk nge-rally jadi hanya kepakai buat open field battle sama halnya juga kayak mungkin adut gitu ya selanjutnya ada Thunder Peterson salah satu hero yang pada saat meta-metanya itu diburu di semua region ketika apa top commander itu semua ranking top commandernya gila-gilaan poinnya karena sebagus itu untuk Thunder pada saat itu bahkan sampai saat ini pun masih kepakai ya sebagai garisan yang paling tebel healingnya paling tebel dan untuk open field battle juga masih kepakai eh kalian untuk nebe-nebein di depan dan untuk rally juga masih kepakai kalau misalnya kalian mau nge-rally tiga rally atau dua rally gitu ya jadi dia sebagai hero rally yang untuk nge-TB-in damagenya ya damagenya dari tower atau damagenya dari target dan aku masih tempatkan dia di S karena salah satu hero info terbaik ya untuk garrison untuk open field battle masih kepakai untuk rally juga masih it's ok meskipun bukan yang terbaik ya selanjutnya ada joker salah satu hero yang kemarin dipakai Samuel juga ya biasa untuk nge-rally kalau biasa dikomboyin sama Lewis biasanya dia pakai Julia Lewis, Julia joker Julia Master Jin jadi salah satu hero yang bagus juga digunakan aku akan tempatkan dia di hmm antara A sama B ya sebetulnya dia tuh masuk di kategori B karena sulit didapatkan tapi kalau cuma berdasarkan skill doang aku masih cocokkan dia di tier A ya untuk skill doang kalau kita mengamatinya cuma berdasarkan skill tapi kalau dia berdasarkan susahnya mendapatkan ini karena melalui top commander mungkin akan masukkan di B gitu selanjutnya hero macul lagi aku tempatkan dia di E dan hero macul lagi di E ini macul semuanya ya ini macul ini dan hero rider lagi ini hero rider di top commander juga hanya kepakai untuk open field battle doang dan rally yang dipakai untuk nge-counter rally bukan untuk nge-rally bangunan karena emang skillnya untuk reduce counter damage kalau gak salah atau apa gitu aku lupa yang jelas dia kepake untuk counter mana ya aku punya hero nya kalau gak salah hmmm wait 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 nah ini ini ya hanya meningatkan damage ketika kita bertarung di wilayah teritorinya kita hmmm aku lupa dimana ya nih jika target ada squad rally jadi skillnya berguna kalau misalnya dia menyerang rally ya nih jika bertarung di wilayah teritori aliansi kita sendiri jadi skillnya terbatas untuk secara tertentu ya tidak akan tempatkan dia di kategori B mungkin ya karena banyak banget syaratnya dan jangan juga yang gunakan kecuali Sultan ya yang punya jangan banget yang buat fokuskan dia ke dia ya fragmentnya kecuali Sultan gitu tadi hero rider lagi ada Elena fokusnya untuk open field battle buat rally kurang karena ini syaratnya juga banyak ya harus nge-swamp harus gak bisa satu lawan satu gak cocok buat satu lawan satu harus dua lawan satu minimal jadi akan tempatkan dia di A mungkin ya dengan skill yang lebih bagus dan lebih berguna memang dan masuk meta juga ya karena open field battle sekarang lebih apalagi untuk Archipelagurat atau gak pompe itu kan kita butuh open field battle yang larinya cepat dan salah satunya adalah ini ya hero ini dan gak membutuhkan syarat kayak misalnya konyol yang kayak Jonathan kesempatan harus bertahan di wilayah aliansinya kita selanjutnya ada Eddie hero legend juga yang bagus aku tempatkan dia di S karena dia berguna banget buat rally dengan skill-skillnya yang tebel dan damage full untuk open field juga bagus open field battle dan bisa digunakan untuk hero di depan ataupun sebagai asisten untuk garrison itu gak cocok ya meskipun masih kadang masih ada yang pakai gitu kalau terpaksa banget di bawahnya ada partnernya ada siapa namanya aku lupa ini ada Robert salah satu hero info yang bisa dipakai buat rally itu ya cuma ini doang cuma Robert combo sama Eddie gak ada opsi lain ya kalau enggak kalian bisa pakai Eddie tapi masih kurang kalau Eddie itu cuma tebel dan punya damage tapi gak punya skill-nya itu keluar gak cepat karena dia gak punya talent skill ya biasanya kita mengutamakan hero yang punya talent skill buat open rally kecuali hero yang nge-TB in di depan itu kita biasanya pakai yang talent yang tebel-tebel otomatkan dia di A Jacob Jacob salah satu hero damage full juga ya skill-nya fokus full damage semuanya kalian bisa cek sendiri skill-skill dari Jacob ya damage semuanya damage 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 ya hampir semuanya damage tapi membedakan dia AOE-nya cuma 3 musuh meskipun punya reduce 15% tapi lebih sulit buat di reduce dibandingkan ee Lewis ya kalau Lewis itu kan 5 jadi luas ya mudah banget buat reduce-nya nah ini lebih sulit nih dia akan masukkan dia mungkin sekarang ya dan lagi meta-metanya juga beberapa kali mungkin hmm antara di S atau di A ya kayaknya di A ya kayaknya di A ya karena untuk rally dia nggak kepake sama sekali jadi cuma bagus untuk garisnya dan open field masih oke jadi masih masuk di A deh Julia udah pasti masuk di S ya the best rally dan sesekali juga masih dipake buat garisnya ke lokonya-lokonya kayak nom gitu ya dan open field battle juga sakit parah ya jadi pasukan dia di tier S mau debat Victor Victor juga di tier S ya kepake banget buat rally dan bisa untuk semua tipe pasukan OP banget nggak tuh dan skillnya juga bagus damage, attack, defense seimbang untuk open field battle masih kepake meskipun bukan prioritas untuk rally juga bukan prioritas ya tapi untuk sekelas garrison ini ini hero yang salah satunya hero tier S ya tier S di kelas apa garrison selanjutnya itu ada hero support ini aku taruh dia di B karena nggak masuk meta aja gitu jarang banget yang pake dan butuh temen-temen kita butuh squad lain buat yang kita support supaya hero ini kepake gitu dan hero yang lagi naik down yaitu Riven ya Riven atau Raven Riven ya dengan talent info umum dan bertahan punya peningkatan counter damage dan faktor seal kepake buat rally kepake buat open field battle kepake buat garrison jadi all around kepake banget dan bisa meningkatkan statusnya dari Raiguro yang sebelumnya nggak pernah kepake jadi kepake Miyamoto Doichi hero baru masih anget tapi sayangnya skill-skillnya yang kepake cuma 2 doang kalau nggak salah sisanya dia punya peluang yang kecil banget semua skillnya pake peluang jadi kurang cocok buat dipake akan tempatkan dia di B nggak worth it buat kalian habiskan fragment kalian di hero ini Miyamoto Miyamoto Doichi lagi siapa? Miya eh Miya ya Maesiranui hero yang paling sulit dan mahal buat kita dapetin tapi secara skill dia termasuk skillnya bagus ya apalagi untuk skill-skill larinya cepet banget akan tempatkan dia mungkin di saat ini masih di B ya karena belum meta dan meta rider itu belum naiknya sampe sekarang cuy memang kepake buat open field battle dan kalaupun dia dipake open field battle di depan dia akan mati duluan dia paling digunakan kalau misalnya ada Pompei kita rebutan objektif di tengah itu kepake buat pake siranumi plus cindia gitu oke ini ya untuk rangkuman tirilis aku untuk kepake di open field battle rally dan garrison mungkin ada perbedaan pendapat it's okay kalau kalian misalnya ada perbedaan pendapat boleh kalian tuliskan di kolom komentar ehh kalau misalnya kalian ada saran juga kalian bisa tuliskan di kolom komentar semoga konten ini bermanfaat buat kalian semuanya sampai jumpa di konten berikutnya see you di next video bye bye hai hai